Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya menulis buku ini tentang Bowling the Best Dan dengan usaha dari bantuan kawan-kawan Tunjuk ajar daripada Dr. Ali sendiri Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan e-book ini Dan saya harap usaha bersama ini dapat memberi manfaat kepada semua Dalam buku ini yang mengandungi beberapa Penting iaitu tentang biarata pencipta Pengenalan Bowling the Best Fumbul yang bertunjuk atau indikator Tafsiran atau interpretasi Bowling the Best Strategi keberkasanan dan batasan Bowling the Best Pertamanya tentang biarata pencipta Bowling the Best Bowling the Best dicipta atau ditemukan oleh John A. Bowling Atau lebih dikenali sebagai John Bowling Ialah seorang perangkat negara Amerika yang dilahirkan pada 27 Mei 1950 di Montpelier Vermont, Amerika Syarikat Belum merupakan seorang pengarah dan penganalisis keuangan Belum juga merupakan CFA Institute CFA Society Los Angeles Ahli Pesatuan Tentang Teknik dan Ahli Pesatuan Jumat Teknik Pasaran MTA Pada tahun 1908 hingga 1907 John Bowling the Best diciptakan Pesatuan Jumat Tentang Teknik Pasaran MTA Sebab itu bila meneruskan kejayaan di dalam Pesatuan Tentang Anasis Teknik antarabangsa AFTA Bermula 1908 sehingga 2003 Kemudian bermula tahun 2008 Bila berkermat di dalam Pesatuan Jumat Tentang MTA EF sehingga tahun 2012 Menyimpan kembali sejarahnya pada tahun 1910 Setelah menjadi penyaga bebas Beliau menjawab jawatan sebagai ketua penganalisis Pasaran terjalangan berita keuangan 1908-1910 Beliau bertenggungjawab dalam mengenai kandungan Anasis teknikal yang dikasiakan di udara Beliau juga telah mengasaskan firma pelaburan Yaitu Bollinger Capital Management Beliau merupakan penganalisis keuangan pertama Yang menandang dua jawatan utama Yaitu penganalisis keuangan berkandungan CFA Dan juga di pasaran berkandungan CMT Beliau juga dilantik menjadi penasaran Pengasas Pasaran Anasis California Selatan Pada awal 1980 Beliau telah mengenalkan Beliau yang asasnya menggunakan Sisihan PY Terung naik pada awalnya Pada awalnya Perkandangannya kepada pencanaan Califian News Network Konsep Beliau masih belum mempunyai nama Seperti sekarang itu Beliau tercutuh ketika Beliau ditemuduga secara live Ketika program berlangsung Beliau yang sepontang menjawab Mari kita panggilnya Bollinger Bands Bukunya itulah asas usul bagaimana nama Bollinger Bands tercipta Buku yang terjudul Bollinger on Bollinger Bands Merupakan kerayah terkenal beliau Yang telah ditemukan kepada 11 bahasa pada 2001 Perkandangannya kepada pengalaman Bollinger Bands Bollinger Bands adalah alat analisis teknikal Dalam investment atau pelaburan Yang diperkenalkan oleh John Bollinger Pada tahun 1960-an Untuk perdagangan saham Bollinger Bands boleh digunakan Di semua pasaran kewangan termasuk Equity, Forex, Community dan Niaga Harapan Bollinger Bands dapat digunakan Dalam kebanyakan jangka waktu Dari jangka waktu yang sangat pendek Setiap jam, hari, mingguan atau bulanan Bollinger Bands adalah alat analisis teknikal Yang diakarifkan oleh sekumpulan garis trend Atau red band yang mempunyai dua sisi Yang pihak awal ini Standard division Positif dan negatif Dari perataan bergak Sederhana atau SMA Simple moving average Dari harga sekaliti Tetapi dapat ditetapkan Dengan pilihan pengguna itu Ikut kesesuaian pengguna Atau pelabur sendiri Ini tidak menggunakan perkiraan Peratus dari Simple moving average tersebut Tapi dengan hanya menambah Atau menolak perkiraan Standard division Standard division ini adalah Yang mengukur pun naik harga saham Iaitu volatiliti Harga saham Penggunaan ini selagi dengan Seperti untuk penyesuaian Kumpulan, perdagangan dan Pemerhatian bahawa Volatiliti adalah Dynamic Tidak statik seperti yang dipercayai Secara membelas pada masa itu Jalur Atau jalur terdiri daripada Pertunjuk pun naik yang mengukur Relatif tinggi atau rendahnya Harga sekaliti berhubung Dengan perdagangan sebelumnya Volatiliti dihukum Menggunakan sisihan Pertunjuk pun naik Berubah dengan peningkatan Atau penurutan Penggunaan volatiliti Jalur melebar Apabila terdapat Kenaikan harga dan sempit Apabila terdapat pengguna harga Oleh kerana sifat yang tidak Dynamic Bullying advance dapat digunakan Untuk perdagangan Pelbagai security Rada satu Menunjukkan contoh Bullying advance Yang terdapat Setelah Diversion Menggunakan Keraseng Moving Average Seterusnya Pertunjuk Atau penunjuk dan Formula Bullying advance Atau indikatornya Rada dua di sebelah Menunjukkan Bullying advance Dari Tiga Bari Jalur Jalur atas Tengah Dan bawah Jalur tengah adalah Purata bergerak Atau moving average Dan parameternya Dipilih oleh pedagang Atau pelabur Dia sendiri Berikut kesusahan Masing-masing Selalunya Moving average Tersebut adalah 20 hari purata Jalur atas Dan bawah Pertunjukkan Diposisikan Di kedua sisi Jalur purata bergerak Atau Mananya Moving average Itu di tengah Dan satu Atas Satu bawah Pedagang Memutuskan Bilangan Sisi Piyas Standard deviation Ini Yang mereka Memperlukan Sebagai penduduk Itu Naik selalunya Dua Positif Ataupun Negatif Standard deviation Jumlah Sisi Jalur Atas Standard deviation Seterusnya Menentukan Jarak Antara Jalur tengah Dan Jalur atas Di bawah Jadi Jaraknya Sama Besanya Positif Dan Negatif Kedudukan Kumpulan Ini Memberikan Maklumat Berapa Kuatnya Trend Dan Tahap Harga Tinggi Dan Potensi Jangka Dalam Masa Terdekat Pada Musim Bunga 2010 Bunga Memperkenalkan Tiga Petunjuk Baru Berasalan Bunga Impulse Mengukur Perubah Harga Sebagai Fungsi Dari Pen Persen Bunga Menormalkan Lebar Jalur Sepanjang Masa Dan Band Delta Mengukur Lebar Jalur Yang Berubah Di Muka Surat Kedua Pujuan 21 Ini Dapat Kita Lihat Bagaimana Persen Bunga Dan Bf Delta Itu Sendiri Persen Persen Bahasa Dari Formula Untuk Kota Stokastik Untuk Menunjukkan Di mana Harga Berkaitan Dengan Calor Peratus B Sama Sama Dengan Satu Pada Jalur Atas Dan Kosong Pada Jalur Bawah Atas B Ringkas Atas B Iaitu Buling Atas Bawah Bawah B Merupakan Buling Bawah Negatif Dan Lihat Lihat Akhir Harga Sama Atas Bibi Tual Bawah Bibi Bahagi Tengah Bibi Tengah Bibi Average Dengan Menggunakan Parameter Untuk 20 masa Kebelakangan Positif Negatif Sampai Awal Lebar Jalur Sama Dengan Empat Kali Perkali Bawah 20 Tempah Kegunaan Untuk Peratus Bimbaran Kumi Pembinaan Sistem Dan Pengecam Corak Kegunaan Untuk Bermin Sediakan Baran Kumi Perkenal Pasca Perluan Timbu Dari Kedat Stabilan Relatif Dan Perkenalan Arah Airan Terteruslah Tafsir Atau Interpretasi Bollinger Bands Penggunaan Bollinger Bands Sangat Berbeza Di Kalangan Peniaga Atau Pelabu Sebilangan Pelabu Atau Peniaga Membeli Apabila Harga Menyentuh Bollinger Bands Yang Lebih Rendah Dan Keluar Apabila Harga Menyentuh Rata-rata Bergak Di Tengah Dalam Pendagang Lain Membeli Apabila Harga Turun Dari Sebulangan Red Atau Menjual Harga Itu Di Bawah Bollinger Yang Lebih Rendah Yang Pertama Kita Lihat Kepada Teknik Pemberasan Atau Squeeze Squeeze Adalah Konsep Utama Bollinger Bands Apabila Bands Mendekat Atau Menghampiri Gala Tengah Menyempit Kepada MA Moving Average I Dipanggil Squeeze Pemberasan I Memberi Tanah Tempoh Tunai Renah Dan Dihanggap Oleh Pendagang Atau Pelabur Sebagai Tanah Portis Untuk Peningkatan Tunai Vortiliti Pada Masa Depan Dan Membuka Kemungkinan Untuk Peluang Pelaburan Sebaliknya Semakin Lebar Jalur Yang Bergerak Semakin Besar Kemungkinan Tunai Keluar Dari Perdagangan Wala Bagaimanapun Syarat Ini Bukan Syarat Pelaburan B Sedang Beritunjuk Skuiz Itu Berlaku Seterusnya Teknik Breakups Atau Pelarian Kira-kira 90% Dia akan Harga Berlaku Di antara Kedua Setelah Sebarang Pelarian Atau Breakups Di atas Atau Di bawah Jalur Adalah Acara Utama Breakup Buka Isyarat Perdagangan Kesalahan Yang Dilakukan Kebanyakan Orang Adalah Mempercayai Bahawa Harga Mencet Atau Melibir Salah Satu Isyarat Untuk Membeli Atau Menjual Breakup Tidak Memberikan Pertengut Mengenai Arah Dan Sedawa Mana Pergerakan Harga Masa Depan Dari Empat Dapat Contoh Breakup Yang Berlaku Terhadap Bollinger Bands Seterusnya Kita Balik Kepada Strategi Bollinger Bands Dengan Dagangan Harian Meningkat Trend Menarik Mencapai Bahagian Atas Menunjukkan Bahawa Sahab Begara Lebih Tinggi Perniaga Boleh Memanfaatkan Untuk Membuat Keputusan Membeli Sekiranya Harga Menarik Kembali Dalam Aliran Menarik Dan Jalut Tengah Dan Mengarang Kembali Ke Jalut Atas Iaitu Positif Kita Menjauhkan Banyak Kekuatan Secara Amin Harga Dialiran Menarik Tidak Boleh Menyentuh Jalut Bawah Dan Jika Berlaku Itu Ialah Tanda Amal Untuk Atas Stok Kehilangan Kekuatan Sebelangan Besar Pelabur Teknik Untuk Mendapat Keuntungan Daripada Aliran Penaikan Kuat Sebelum Pembalikan Berlaku Sebenarnya Stok Gagal Mencapai Puncak Baru Peniaga Cenderung Menjual Efek Pada Ketika Ini Untuk Mengeliharkan Kerajaan Daripada Tren Terbalik Tren Kerajaan Harian Dalam Aliran Menurung Kuat Harga Di Sepanj Tahap Bawah Ini Menunjukkan Bahawa Aktiviti Tetap Kuat Tapi Jika Harga Menyentuk Atau Bergerak Sepanjang Jalan Bawah Ini Jalan Bawah Aliran Menurung Kehilangan Momentum Apabila Terdapat Harga Tinggi Dan Harga Tentang Beraya Bawa Jalan Tengah Dan Kemudian Bergerak Kemudian Jalan Lebih Rendah Ini Merupakan Petunjuk Bahawa Kekuatan Aliran Menurut Dan Air Menurut Haga Tidak Boleh Menembus Atas Tahap Atas Kera Ini Menjukkan Barang Tanda Menurut Cukup Awal Untuk Melirungi Pelaburan Mereka Ketiga Berdagang W Bottoms Boleh Menggunakan Corak W Untuk Mengenal Pasti W Bottoms Kesejaan Rendah Kedua Lebih Rendah Rendah Pertama Tapi Beratah Jalan Bawah Yang Berlaku Berlaku Rang Terbantuk Dekat Atau Jalan Bawah Harga Kemudian Menarik Kembali Ke arah Band Tengah Lebih Tinggi Dan Mencipta Harga Baru Yang Menahan Band Bawah Harga Bagaran Atas Ketinggalan Pertama Butang W Berada Di Tempat Seperti Yang Menunjukkan Pada Gambar Di Bawah Harganya Kemungkinan Akan Ketinggi Baru Raja Menunjukkan Contoh Teknik W Bottoms Yang Dikulakan Yang Keempat Berdegan M Topx John Boleh Menggunakan Corak M Dengan Boleh Menggunakan Menggunakan Plastik M Topx Dan Betul Asasnya M Topx Serupa Dengan Cara Corak Cara Double Top M Topx Berlaku Bersara Pariaksi Yang Bergerak Atas Harga Kemudian Menarik Kembali Ke Jalur Tengah Atau Lebih Rendah Dan Membuat Harga Baru Tinggi Tapi Dikulakan Atas Sekiranya Harga Baru Di Bawah Apas Penarikan Balik Sebelumnya M Topx Berada Seterusnya Efektif Keberkesanan Bollinger Banks Berbagai Kajian Mengenai Keberkesanan Strategi Bollinger Banks Terlilakukan Dengan Hasil Beragam Pada Tahun 2007 Lentor Dan Lain Menerbitkan Analis Menggunakan Format Setelah Waktu Bergerak Dan Jumlah Sisi Dan Perasaran Contohnya Seperti Dow Jones Dan Forex Analis Perlaburan Yang Merakumi Satu Dekat Dari Sama Sampai Lima Dan Seterusnya Tidak Menemukan Bukti Peratas Yang Kursus Tentang Tahan Standar Tapi Para Penelus Mendapatkan Balikan Bollinger Bank Menghasilkan Pulangan Positif Di Berbagai Pasar Hasil Serupa Dijumpai Dalam Keajian Lain Menyimpakan Strategi Pedagangan Bollinger Bank Berkesan Di Pasaran China Dengan Menyatakan Kami Menyumpai Pulangan Positif Yang Signifikan Pada Peragangan Beli Yang Peraturan 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 Breakout Dan Peraturan Perdagangan Bollinger Bank Satu Kajian Meneliti Penerapan Strategi Perdagangan Bollinger Bank Yang Berkait ADX Untuk Index Pasar Ikuti Dengan Hasil Serupa Seterusnya Limitasi Atau Batasan Boleh Nge-Bass Bahasa Mereka Kekurangan Walaupun Nge-Bass Adalah Alat Yang Berguna Untuk Pelagang Atau Pelabur Yang Menggunakan Asas Teknik Terdapat Beberapa Batasan Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Pelabur Sebelum Menggunakannya Boleh Nge-Bass Bukan Sistem Pelaburan Yang Berdiri Dengan Sendirinya Ini Bahagian Satu Petunjuk Yang Dirancang Untuk Memberi Maklumat Kepada Pelagang Mengenai Turun Naik Harga Secara Satu Limitasi Batasan Inilah Boleh Nge-Bass Utamanya Reaktif Bukan Ramalan Pita Akan Bertindak Terbass Itu Gara Itu Akan Bertindak Balasan Perubahan Harga Sama Menaik Atau Menurun Tapi Tidak Akan Meramalkan Harga Dengan Kata Lain Seperti Kepada Teknik Boleh Ketinggalan Alat Ini Berdasarkan Rata Bergerak Sederhana Atau Average Yang Mengambil Harga Berberapa Bar Harga Walaupun Perniaga Mungkin Menggunakan Jalur Untuk Mengukur Aliran Mereka Tidak Dapat Menggunakan Alat Itu Untuk Membuat Ramalan Harga Jom Boleh Mengesukkan Agar Pelabur Menggunakan Sistem Ini Boleh Baik Dengan Alat Alat Lain Seperti MACD Atau RSI Oleh Kerana Data Tersebut Berikan Dari Moving Average Mereka Menilai Harga Lebih Tua Sama Dengan Terbaru Yang Maksud Bahwa Maklumat Terbaru Mungkin Dicara Dan Ketinggalan Zaman Juga Penggunaan SFA 20 Hari Dan Hari Dan Dua Sisi Api Awal Seri Bish Agak Sebena Menang Dan Mungkin Tidak Berfungsi Menjau Semua Orang Dalam Setiap Keadaan Keberkesanan Boiling Bands Berbeda Dalam Pasaran Lain Dan Perniaga Mungkin Perlu Menusahkan Tetapannya Walaupun Mereka Memperdagangkan Sekuriti Yang Sama Dalam Jangka Waktu Tertentu Sebagai Penutup Perkesimpulannya Boiling Bands Merupakan Salah Alat Teknik Dalam Pelaburan Walaupun Begitu Boiling Bands Tidak Begitu Efektif Dalam Beri Maklumat Yang Tepat Seperti Dikan Pelaburan Berbanding Alat-alat Teknik Lain Ia perlu Iri Dengan Berberapa Alat-alat Teknik Lain Bagi Mendapatkan Maklumat Berkatan Terun Naya Harga Semasa Pelaburan Boleh Membuat Pilihan Sama Alat Hendak Menggunakan Boiling Bands Ataupun Tidak Iri Kerana Terdapat Banyak Alat-alat Teknik Lain Yang Boleh Digunakan Selain Boiling Bands Akhir Kata Saya Harap Perkosan Saya Berkata Boiling Bands Yang Diperol Semasa Kelas Ibrahim Menambah Pengertaan Semua Semoga Allah Berdui Hati Kedua Saya Jadi Itu sahaja Daripada Saya Tentang Boiling Bands Semoga Berjaya Kepada Semua Rakan-rakan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh